Ini yang paling penting pelajaran bagi kita Apa yang menyebabkan seseorang bisa menakjubkan? Tahu apa? Tahu tidak? Rasulullah SAW bersabda begini Ajaban di Amril Mu'min Sungguh menakjubkan Sungguh mengagumkan Ajaban di Amril Mu'min Urusan orang yang beriman Semua urusannya itu jadi kebaikan Tidak ada yang begitu Kecuali orang beriman Jadi yang membuat ibu menakjubkan itu adalah kekuatan iman Yang membuat bapak menakjubkan Kekuatan uang Atau kekuatan iman Imanmu Makin yakin kepada Allah Makin menakjubkan Hadis lain Sohi Rasulullah SAW bersabda Al-Mu'min yang kuat Al-Mu'min yang kuat Orang yang kuat imannya Lebih baik Apa kunci bahagia Apa kunci bahagia Ini di dunia Sudah lama Sudah lama kurang bahagia Berarti ya Anahal 97 Ini kajian yang lalu A'udhu billahi minat syaitan irajim Menghadapi apapun disininya A'udhu billahi minat syaitan irajim A'udhu billahi minat syaitan irajim A'udhu billahi minat syaitan irajim Tidak perlu Bukan ada Cukup Ada juga Kalau gak cukup Stres Baru lima juta Ada lima rebu Rejeki Namanya Hayatan Toyibah itu Bukan banyak uang Tapi oleh Allah Tidak perlu Tidak perlu Cukup Bukan ada Bukan banyak Karena banyak uang juga Belum tentu Merasa Cukup Orang kaya Belum tentu Merasa cukup Tapi orang yang cukup Pasti Cukup Ah kaya lagi Kaya lagi Kenapa ya Nah Hayatan Toyibah itu Cukup Perlu buat makan Cukup Buat berbagi makanan Cukup Buat anak sekolah Cukup Buat nyekolahin Saudara dan tetangga Cukup Buat bikin sekolah Cukup Buat ke Mekah Ganti mobil Tuh yang penting Cukup Dan itu tuh Hanya diberikan Kepada dua kuncinya Iman Dan amal soleh Ini kunci bahagia Makanya Kalau ingin bahagia Jangan sibuk Mikirkan banyak uang Rumah megah Gelar Berenteng Bukan tidak boleh punya Boleh Boleh Tapi bukan itu Yang bisa bikin bahagia Bahagia itu Kalau iman kita Makin Kuat Jelas Ini ciri orang yang Imannya kuat Bersemangatlah Dengar Bersemangatlah Antusiaslah Ini ciri orang yang Beriman ya Dengan apa-apa Yang bermanfaat Bagimu Dan mintalah Tolong kepada Dan janganlah Kamu lemah Ini sabda Rasul Jadi kalau kita Ingin imannya Kuat Dan makin kuat Harus selalu Semangat Dengan yang Bermanfaat Untuk dunia Manfaat Untuk akhirat Pokoknya Manfaat Semangat Dan Bersamaan Dengan itu Minta tolong Ke Allah Karena gak bisa Terjadi Tanpa izin Allah Nah orang Yang kurang iman Ada yang semangat Dengan dunia Gak pakai doa Stres Bagaimana Kalau kita doa Terus Tapi kita Tidak semangat Tidak ikhtiar Itu juga Tidak cocok Karena harus semangat Maaf ya Ini kesini Pakai semangat Ini Kalau gak semangat Gak nyampe Kesini ya Benar Tidak boleh lemah Ini cirinya ya Lanjut Dan jika Menimpa Kepadamu Sesuatu Jangan mengatakan Duh Seandainya Begini Bukan begini Seandainya Begini Akan begitu Tidak boleh Walakin Kul Qaddarullah Wamasha'afa'al Katakanlah Ini sudah Takdir Allah Allah Berbuat Apa yang Dikehendakinya Fa'innallahu Karena perkataan Seandainya Seandainya Taftahu Amalasyaiton Membuka Pintu Pinti Budaya Setan Nah ini Ciri orang Yang kuat iman Dan ini Yang harus kita Lakukan Hikmahnya Seperti ini Semangat Hidup ini Semangat Apa Semangat Dengan Apa-apa Yang Manfaat Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih telah